Tower itu bakal right issue, bakal dipakai nanti buat akusisi fiber optic. In overall, sebenarnya positif ya, karena bisnis fiber optic ini kan sebenarnya nanti bankin, kayak nanti ada dua skemanya, ada fiber to the tower, sama yang fiber to the home-nya. Jadi, intinya sih mereka bakal dapet access revenue dari kabel fiber-nya itu tadi, dari yang sebelumnya kabel biasa ya. Jadi, mereka kalau udah fiberize semuanya, mereka dapet additional revenue dari situ. Nah, jadi in overall, sebenarnya positif. Cuman tetap ya, saya sih nggak terlalu fiber sama sektor menara, karena konsolnya itu adalah, sama sih sebenarnya pertama adalah konsol dari sektor telco, itu jadi PR. Kita lihat sebenarnya dari sisi tren tarif menara gitu ya, turun gitu ya. Kalau kita lihat sewa menaranya itu turun, dulu 18 juta, sekarang 12 juta, tingkat utang juga lumayan tinggi. Walaupun utang yang lumayan tinggi ini dengan suku bunga turun itu bisa positif, cuman saya nggak terlalu fiber sih ya dengan komposisi utang yang terlalu tinggi ya. Jadi, itu sih teman-teman. Telkomsel buat AI. Bye-bye.